Intro Sopir bos pariwisata Putra Fajar sadirah ditetapkan menjadi tersangka atas kasus kecelakaan baut yang menewaskan 11 orang di Cia Tersubang, Jawa Barat Sadirah terancam 12 tahun penjara Dirlantas Polda, Jawa Barat, Kombes Pol Wibowo pada Selasa 14 Mei 2024 menyebut pihak kepolisian telah memeriksa 13 saksi termasuk 2 saksi ahli dalam kasus ini Menurutnya, satu orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka ialah Sadirah Sang Sopir bos Sadirah pun terancam Pasal 411 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara dan denda sebesar Rp24 juta Penetapan tersangka ini dikarenakan Sadirah terbukti lalai Sebab ia telah mengetahui dengan jelas bahwa bus dalam keadaan rusak dan tak layak jalan Namun ia terus memaksakan bus tetap beroperasi Pada kesempatan ini, pihak kepolisian juga mengungkapkan penyebab kecelakaan yang membawa rombongan SMK Lingga Kenjana Depok tersebut Yang pertama, oli telah keruh sudah lama tak diganti Kedua, adanya campuran air dan oli di dalam kompresor harusnya ada udara saja Hal ini terjadi karena ada kebocoran oli Ketiga, jarak antara kampas rem di bawah standar yakni 0,3 mm seharusnya minimalnya di 0,45 mm Keempat, terjadi kebocoran di dalam ruang relay part dan sambungan antara relay part dengan booster karena adanya komponen yang telah rusak sehingga saluran tak tertutup rapat sehingga menyebabkan kekurangan tekanan Pemirsa, pejabat kementerian perhubungan yang viral karena mengajak youtubers asal Korea Selatan ke hotel kini justru mempolisikan sebuah akun Facebook Aparatur sipil negara bernama Astri Damuna melaporkan sebuah akun Facebook seusai dirinya viral Laporan itu dikonfirmasi oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrim Suspol da Sulawesi Tenggara Kombes Bambang Wijanarko pada Senin 13 Mei 2024 Astri Damuna alias Albert telah membuat laporan dugaan menggunakan data pribadi seseorang tanpa izin dan penghinaan melalui media sosial Kombes Bambang mengatakan pihaknya belum melakukan pemeriksaan saksi terkait laporan itu Pasalnya pengaduan itu dibuat sejak tanggal 8 Mei 2024 sedangkan 9 hingga 10 Mei libur bersama Terkait nama akun Facebook yang dilaporkan Kombes Bambang enggan memberikan tanggapan Pemirsa Anda kembali dalam sekilas Jawa Timur Berikut nama 9 korban kecelakaan tunggal di jurang kawasan hutan Coban Trisula Taman Nasional Bromo Tengger Sumeru atau TNBTS tepatnya di Coban Trisula Desa Ngadas Kecamatan Ponco Kusumo Kabupaten Malang Senin 13 Mei 2024 Diketahui rombongan tersebut usai pulang dari acara nikahan di Lumajang Jawa Timur Mereka mengendarai mobil Toyota Fortuner Nopol B 1683 TJG Namun naas mobil yang dikendarai itu masuk ke jurang Akibatnya 4 orang meninggal dunia dan 5 orang mengalami luka ringan Kasat Lantas Polres Malang AKP Adis Danikarta menyebutkan Identitas keempat korban meninggal dunia antara lain Imriti Yasin Ali Rahbani 51 tahun warga Kelurahan Kedurus Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya Ia yang mengemudikan mobil tersebut Imriati mengalami luka pada kepala dan meninggal dunia dalam perjalanan ke Rumah Sakit Sumber Sentosa Tumpang Kabupaten Malang Korban kedua yakni penumpang atas nama M. Mushili Irvani 33 tahun warga Desa Gondang Legi Wetan Kecamatan Gondang Legi Kabupaten Malang Ia mengalami luka pada kepala dan meninggal dunia Korban ketiga yakni Tuti Kuntiarini 51 tahun warga Desa Gondang Legi Wetan Kecamatan Gondang Legi Kabupaten Malang Ia mengalami luka pada kepala dan meninggal dunia Korban meninggal keempat yakni Sulimah 57 tahun warga Desa Gondang Legi Wetan Kecamatan Gondang Legi Kabupaten Malang Ia mengalami luka pada kepala dan meninggal dunia dalam perjalanan ke Rumah Sakit Sumber Sentosa Tumpang 5 penumpang mengalami luka ringan 2 dewasa 3 anak Mereka sebelumnya juga dirawat di Rumah Sakit Sumber Sentosa Tumpang kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Supraun Kota Malang Korban selamat yakni Siti Aminah 30 tahun warga Desa Gondang Legi Wetan Kecamatan Gondang Legi Kabupaten Malang Ia mengalami luka pada wajah dan punggung Lalu ada Fatin 33 tahun warga Kelurahan Kedurus Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya Fatin mengalami patah tulang di kaki kanan Selanjutnya ada penumpang bernama Naflah Syakirah berumur 8 tahun warga Kelurahan Kedurus Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya Naflah mengalami patah tulang kaki kiri Selanjutnya ada Nailah Salsabila berusia 6 tahun warga Kelurahan Kedurus Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya Nailah mengalami luka patah tulang kaki kanan Dan terakhir ada Nafis Muhammad Rafif Afkari berusia 7 tahun warga Desa Gondang Legi Wetan Kecamatan Gondang Legi Kabupaten Malang Rafif mengalami patah tulang kaki kanan Kecamatan Gondang Kedurus Kecamatan Gondang Kothik Kecamatan Gondang Lan Nashanti Kecamatan Gondang Keturus Berusia 55c Kecamatan Gondang Kedurus Tadi sore sekiranya pukul 18.00 menjelang 18.30 hari Senin tanggal 13 Mei 2024 terjadi laka tunggal yang menyebabkan mobil minibas terjun ke jurang di desa jarak hijau. Nah, untuk kejadian tersebut diduga karena kendala teknis dari kendaraan, namun ini masih kami dalami. Kemudian untuk korban di kendaraan tersebut terdapat 9 penumpang, 4 penumpang di antaranya meninggal dunia. Untuk kronologis kejadian, rombongan tersebut berawal dari daerah Lumajang. Kemudian Anda kembali ke Malang, ke Kecamatan Kedang Legi. Dengan melewati jalur PNBTS dari arah Lumajang menggunakan jalur Randu Paneng, kemudian turun ke arah Poncok Kusum. Kemudian dari Lumajang itu ada kepentingan awal kemudian? Dan ada rombongan berapa mobil waktu itu? Info awal dari Lumajang ini ada kepentingan, ada acara keluarga, bisa dikatakan acara pernikahan. Kemudian dari saksi mengatakan arah Lumajang, dari arah Lumajang ini satu rangkaian, satu kendaraan. Hanya satu kendaraan? Hanya satu kendaraan. Untuk sopirnya, apakah makhluk tau LMSJ atau tidak panggara informasinya segera di mana? Untuk sopirnya, menurut sanak saudara tadi yang kami ambil keterangan, ini sudah beberapa kali menggunakan jalur PNBTS dari arah Lumajang menuju ke arah Malang. Jadi mungkin sudah paham betul itu jalur yang dilalui saat ini. Kemudian itu total sembilan penumpang kemudian, waktu kecelakaan itu, itu semua terjatuh itu berada di dalam mobil atau ada yang tercecer waktu jatuhnya itu? Jadi waktu jatuh, pada saat evakuasi yang berada di dalam mobil ini, ada pengemudi, kemudian penumpang di samping kiri pengemudi, serta penumpang belakang, yakini seorang wanita yang masih mengandung, kemudian dan dua orang anak. Nah, empat orang lainnya ditemukan di luar kendaraan, dua sudah tergeletak di jalan raya, kemudian duanya lagi di area berlumputan. Kemudian untuk kendaraan teknis yang dimaksud itu, sebetulnya itu rimplung atau apa? Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.